Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Sebagai satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Kekabar baik untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada bulan September tahun 2021 Nah seperti apa kabar baik untuk teman-teman Zodiac Sagittarius Di hadapan teman-teman sudah ada 2 deck kartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan seperti inilah kabar baik Yang bakal teman-teman Sagittarius temui Di bulan September tahun 2021 Ada kartu Ace of Cups dan ada kartu Nine of Pentacles Yang artinya apa? Poin yang pertama Di bulan September tahun 2021 Saya melihat ada keberkahan yang sangat luar biasa Terutama terhadap posisi keuangan dari teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Karena apa? Karena posisinya Bagi teman-teman Sagittarius Di bulan September tahun 2021 Di sini saya melihat Ada situasi yang cukup bagus Ada situasi yang cukup luar biasa Terutama terhadap posisi keuangan dari teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Karena apa? Teman-teman Sagittarius di bulan September tahun 2021 Posisinya Kamu akan mendapatkan banyak sekali uang Dan juga materi kamu cukup lancar Di bulan September tahun 2021 ini Dan Ace of Cups melambangkan apa? Sepanjang hari Setiap hari Dari awal bulan September Sampai dengan akhir bulan September tahun 2021 Teman-teman Sagittarius akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa Terutama terhadap posisi keuangan kamu Dan tentunya di bulan September tahun 2021 Teman-teman Sagittarius akan mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan menganugerahkan Menganugerahi diri kamu dengan keberkatan yang sangat luar biasa Sehingga apa? Ketika Ace of Cups Kamu mendapatkan berkat yang luar biasa Maka seharusnya Kamu juga harus membagikan berkat tersebut Kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kamu Alias bahasa kasarnya adalah Teman-teman Sagittarius jangan lupa Jangan lupa untuk bersedekah ketika di bulan September tahun 2021 Posisi rejeki dari teman-teman Sagittarius Berada dalam situasi yang cukup lancar Karena situasinya Ketika kamu terus bersedekah di bulan September tahun 2021 Maka secara otomatis Teman-teman Sagittarius akan mendapatkan situasi yang cukup bagus Akan mendapatkan situasi yang cukup luar biasa Terutama terhadap posisi keuangan kamu Dan tentunya disini secara segi usaha Teman-teman Sagittarius di bulan September tahun 2021 Akan mendapatkan titik puncak kejayaan Yang bakal teman-teman Sagittarius dapatkan Di bulan September tahun 2021 Karena apa? Karena posisinya Secara segi usaha Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan September tahun 2021 Posisinya akan cukup bagus Posisinya akan cukup lancar Sehingga apa? Sehingga disini teman-teman Sagittarius Tidak perlu merasa khawatir Terutama terhadap sisi usaha kamu Karena apapun usaha yang kamu jalankan Di bulan September tahun 2021 Sepertinya akan mendapatkan Kelancaran-kelancaran yang cukup luar biasa Di dalam posisi usaha kamu Dan bagi teman-teman Sagittarius Yang saat ini sedang bekerja Tidak masalah Kamu saat ini bekerja dengan orang lain Tidak masalah Yang paling terpenting adalah Disini kamu tetap semangat Dengan pekerjaan kamu Walaupun memang Di dalam pekerjaan kamu Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang kemungkinan bakal terjadi Dan juga kemungkinan bakal timbul Di dalam perusahaan pekerjaan kamu Selama bulan September Tetapi yang paling terpenting adalah Kamu tetap kuat Kamu tetap kuat menghadapi Segala situasi yang ada di dalam Pekerjaan kamu Ada King of Cup Artinya apa? Kamu kuat menghadapi Berbagai macam cobaan Dan juga Berbagai macam masalah Yang kamu dapatkan Di dalam posisi pekerjaan kamu Yang paling terpenting adalah Secara segi pekerjaan Teman-teman Sagittarius Masih mampu Untuk menyelesaikan Segala bentuk pekerjaan kamu Dengan cukup baik Dan tentunya Dari sisi pekerjaan Masih akan menjadi pendapatan kamu Masih akan menjadi Salah satu sumber pendapatan kamu Selama bulan September Tahun 2021 Bagi teman-teman Sagittarius Yang memang Posisinya Saat ini sedang bekerja Tetapi Di sisi yang lain Yang harus dipahami Kabar baik pada bulan September Ini adalah Bulan September Adalah bulan uang Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Artinya apa Sepanjang hari itu selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang bakal kamu dapatkan Ada rezeki-rezeki Yang selalu mendekat Kepada diri kamu Baik secara usaha Secara pekerjaan Ataupun bahkan Kamu diam saja Ada rezeki yang mendekat Kepada diri kamu Tetapi Di sini saya wanti-wanti Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi keuangan Ketika posisi keuangan Kamu cukup lancar Ketika posisi keuangan Kamu cukup baik Teman-teman Sagittarius Tidak boleh terlalu ceroboh Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Kamu tidak boleh terlalu Seperti anak kecil Yang terlalu ceroboh Ketika mendapatkan Banyak uang Maka dari itu Usahakan Secara posisi pengeluaran Juga harus bisa Dikendalikan Secara sebaik-baiknya Karena jika kamu Tidak bisa mengendalikan Keuangan kamu Ya maka akan Sama saja Akan menimbulkan masalah Yang bakal terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi bulan keuangan Yang baik ini Harus kamu manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Dan di sisi yang lain Kamu juga harus Menghadapi sesuatu Yang harus Kamu hindari Yang pertama tadi Sudah saya sampaikan Yaitu Pengelolaan keuangan kamu Dan juga Sifat boros kamu Terhadap posisi keuangan Harus bisa Kamu hilangkan Dan poin yang kedua Kamu disini Tidak bisa mengharapkan Orang lain itu Bisa sependapat Dengan kamu Sehingga apa Kamu tidak bisa Mengendalikan pikiran Orang lain Sehingga usahakan Disini kamu tidak Boleh terlalu Mengharapkan Orang lain itu Sesuai dengan Apa yang Kamu inginkan Jadi biarkan saja Orang lain menjadi Dirinya sendiri Dan kamu tidak usah Terlalu repot Untuk mengharapkan Orang lain sesuai Dengan apa yang Kamu inginkan Karena nantinya Kamu akan capek sendiri Ketika pengen Orang lain itu Sesuai dengan Apa yang Kamu harapkan Karena nantinya Akan membuat Kamu merasa kecewa Ketika tidak sejalan Dengan apa yang Kamu kehendaki Dan poin yang ketiga Disini saya melihat Kamu tidak bisa Mengendalikan pikiran Orang lain Sehingga apa Di bulan September Saya wanti-wanti Teman-teman sakitarius Juga harus waspada Terhadap beberapa fitnah Yang kemungkinan Bakal kamu dapatkan Di bulan ini Karena apa Ada orang yang iri Dengan pencapaian kamu Ada orang yang Memang sengaja Ingin menjatuhkan Kamu di bulan September Tahun 2021 2021 ini Dan saya wanti-wanti Orang yang pengen Menjatuhkan kamu Ini berada di dalam Lingkungan terdekat kamu Sehingga Disini saya sampaikan Kepada teman-teman sakitarius Kamu juga harus Berhati-hati Terutama terhadap Orang-orang yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Karena apa Di bulan September Ini adalah Bulan kesuksesan kamu Bulan kejayaan kamu Sehingga Secara otomatis Akan menimbulkan Orang-orang Yang iri Dengan pencapaian kamu Dan poin yang selanjutnya Secara posisi hubungan asmara Secara posisi hubungan asmara Ini bisa dikatakan Dua kartu Yang merepresentasikan Sangat baik sekali Terhadap posisi hubungan asmara kamu Karena apa Di dalam posisi hubungan asmara Antara kamu dengan pasangan Sepertinya akan ada kabar baik Yang bakal kamu temui Nah kabar baik itu dari mana Sepertinya memang Masalah yang kamu hadapi Selama ini Dengan pasangan kamu Di bulan September Tahun 2021 Perlahan-lahan Sudah mulai bisa terselesaikan Perlahan-lahan Sudah mulai menemui kunci Dari segala bentuk Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Sehingga di dalam posisi Hubungan asmara Kabar baiknya adalah Kamu dengan pasangan Bisa menjalani hubungan Yang sangat luar biasa Sekalipun ada masalah Di bulan September Tetapi masalah tersebut Ada kartu The Hero Print Masalah tersebut Bisa terselesaikan Dengan cukup bagus Dan dengan cukup luar biasa Kamu dengan pasangan Bisa sama-sama dewasa Untuk menyelesaikan Segala bentuk masalah Yang terjadi Dan kurang lebih Seperti inilah Kabar baik Untuk teman-teman Sagittarius Di bulan September Tahun 2021 Semoga bisa menjadi Motivasi Dan juga referensi Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh